Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Wanita penghibur ya? Wanita penghibur? Ya, itu film-film terbaru aku dan juga film pertama Judulnya Bidadai Terakhir, tanggal 10 September Kamu nggak, 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 tidak ada pertimbangan khusus apa-apa Lan, untuk mengambil peran ini Karena kan jadi wanita penghibur itu butuh-butuh satu effort Ya, pastinya pertimbangan ini sih luar biasa dari keluarga juga Dari Yayasan Putri Indonesia juga gitu ya Tapi kan disini di film ini Eva, yang nama aku di Bidadai Terakhir Disini kan Eva, kita bukan berbicara tentang Wulandari Putri Indonesia Jadi itu beda sekali gitu, itu kan karakter aku di film Pertimbangan ya pastilah Penalaman karakternya gimana itu? Dia nggak akan nanya sebagai Jadi aku sempat ke Taman Lawang Taman Lawang kan bukan PSK ya? Ya, cuma kan aku ingin tahu Eh, nggak tanya Udah, udah, udah Mendingan Tanya Biar lebih jelas lagi Film Bidadai Terakhir ini kita undang kes-kes yang lainnya Please welcome Maxim Boutier, Julian Jacob, dan Ika Fauzi Taruh, 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 taruh Cowok-cowok tampan telah hadir Setelah lu kayaknya penonton kurang semangat nih Om Ika nih Semangatin dulu dong Langsung Apa-apa sebuahnya? Baik Baik Iya Lagi ya Iya 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 Mantap, semangat Rika Langsung 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 Desa dong Desa, desa Iya Iya Gak ada yang ikutin Gak ada yang ikutin Gak mau ya? Oke Gak apa-apa Iya Gak mau ya? Gak mau ya? Kalau Ika lebih semangatnya lu lebih aneh ya? Gue selalu kagum dengan powernya C'mon Boy 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 Udah ada case case dari Bidadari Terakhir Mas Ika, Julian Jacobs, dan juga Maxim Thank you so much Sudah datang kesini tuhan Iya Saya, Julian Jacobs, sempat ketemu waktu Surabaya kita ya Iya, pernah ke Surabaya Wah suaranya Wah suaranya Bagus Cewek-cewek itu tereak-tereak Tereak karena suaranya bagus Tereak karena suaranya bagus Tereak karena suaranya bagus Pakai dipancing lagi Sayonan Sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu nih trailernya dari Bidadari Terakhir Ini dia Nulu sesemuk Aku akan kuliah di bidang geologi perminyakan Selamat ya Kamu sukses menjadi impian semua orang tua di balik papan dan ini harus dirain share Pokoknya nanti aku jemput jam 8 di rumah kamu Ini Paradiso Paradiso Hari ini kita boleh belajar bareng lagi gak? Aku rasa Berkali-kali ku lewati jalan ini namun sekarang terasa berbeda Udah banyak omongan kalo kamu itu pacaran sama PSK Salih guys kamu lah Kamu bikin malu sama keluarga kita ya Namaku Eva Namaku Eva Betul Yeayy А, sebakat lagiOW Sebakat lagi Udah Udah Ah pow coba satu-satu dari maksim ke jalan jika mas ikang apa disini sebagai apa aku maksim sebagai rahasia di bidaya terakhir anaknya om ikang dikit jago ngomong Perancis nih? iya, enggak ya, jago ya, bouchier bonjour, maksim bonjour kemong telepon? biar itu oooohh nyambung 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 dong, ya kan oke, kalau juga maksim masih gitu dong kan lu enggak lagi, masih belum tadi berperan sebagai anaknya om ikang dan disini apakah berpacaran dengan wulan dari? emm, ya itu sih, itu nanti spoiler kalo mau ngomong oh itu spoiler ya, jangan lupa oke 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 tapi ya gue disini karakternya sebagai anak culun yang kutu buku dan emang aslinya culun enggak? enggak, aslinya culun enggak? enggak, aslinya culun enggak sedikit-sedikit oke, Julian Jekas ini film pertama lo iya Julian juga jadi PSK disini ya iya tلف ya wefual saya sebut m Virginia ya.. itu siapa? aku disini sebagai henra nah ini ceritanya temanya maksim yang bawa maksim ke wow terus emang kerelo and Dan ini adalah gimana lo biasanya bernyanyi, sekarang lo main film Tantangannya berat banget pasti karena gue itu beda banget sama yang di peran ini Jadi readingnya aja sekitar buat gue doang sekitar 1 bulan lebih 1 bulan reading Tapi lebih berat lagi kalau dari main bass jadi presenter tuh Hei ntar dulu, ngomongin gue ya Hei ntar dulu Jadi kan jadi bapaknya Maksim Jadi gue pengen anak gue lebih sukses dari gue Jadi bapaknya tuh termasuk produk yang failed lah Jadi dia menyiapkan anaknya tuh gak boleh salah, semuanya terencana Tapi akhirnya dia yang menjemput destininya sendiri Itu sedunya film ini disini Gimana sedikit aja gambaran ceritanya Maksim Sebenernya sih perubahan rahasia itu karena ketemu dengan Eva di filmnya gitu Oke Nah itu dari situ Hidup lo dimulai dari situ dari ketemu si Mulan Dari ini Mulan Dari Tapi ada satu lagi Karena bidadari itu Bidadari terakhir itu kisah nyata ya Ong Best on true story Best on true story Di balik papan Itu kisah nyata Teritanya memang true story Ha? Eva itu ada gitu Ada Tempat-tempat paradiso pun Tempat kita syuting pun disana Kita pun syuting di lokasinya langsung Film ini kan judulnya Bidadari terakhir Sementara kalau dilihat dari kacamata INPSK ya Mohon maaf Tapi kenapa bisa ada Bidadari? Apakah Itu-itu Itu pertanyaan bagus Itu pertanyaan bagus Thank you Masika Pokoknya inti dari cerita ini Pokoknya Mengandung Banyak Inspirasi Pokoknya menginspirasi juga Dan Kenapa disebut Bidadari Karena memang Evanya Evanya disini itu Bukan dilihat dari sudut pandang sebagai Dia adalah seorang PSK Tetapi Lebih Ke Masalah perjuangan hidup Dan juga perjuangan cintanya Maxim Buat Keren Oke Mungkin yang ditampai Menciptakan pesan orang yang ada di film ini Masika Masika Prinsipnya yang pertama Orang tua bisa aja Mempersiapkan anaknya Ingin jadi seperti apa Tapi akhirnya anak itu sendiri yang memilih Jalan hidupnya Betul kan ya Betul Setuju Wah Kok lemes nih Oke Mantap Itu kan Mbak Pertulah setuju Masika Sama ini Sama Ya Anak muda banget nih Anak muda banget kan Dia gak menjudge Betul Jadi Orang jadinya seperti itu Karena emang Dia gak punya pilihan Sebenarnya Pilih Jadi pada saat dia Menjalankan hidupnya Dia penuh dengan permasalahan Yang akhirnya Terpaksa jalan terakhir Dia harus melakukan seperti itu Nah Akhir Sudah gitu Diselamatin sama dia Wah Karena para pengetahuan kita sekarang ini Semuanya bintang film Maksim film ke-13 Bo Julian Pertama Ya Kalau mas ikang Pasti gak mau Tanya lagi Hampir semua film Indonesia Ada ikangnya Ada Ada ikang Itu ikang Ikang mas Ikang mas kan koki Kita akan cek Ikang cupan Kita akan tes pengetahuan film mereka Di Tonight Show Jadi akan dibagi dua tim ya Ulang dari Herman dengan Julian Jackard Mas ikang Fauzi dengan Maxim Oke Let's go Jadi Permainannya kawan-kawan Di balik Q-Card ini Ada judul-judul film Ya Jikalau Temannya membuka Misalkan judul filmnya apa Harus diperagakan Sehingga lawan mainnya Harus menjawab Contoh Contoh Saya buka nih filmnya Misalnya Tuh kan siram teneman Kebakaran Oh film saya tuh Si Jago Merah Betul Dengan gerakan Dengan gerakan Sesudah itu Sesudah saya yang ini Gantian Desa yang memperagakan Coba nih Contoh Penari Penari Ya betul Mana Ada penari Ada Sang penari Oke Sang penari Penari gak jalan Gue kira cerah gitu Tapi gue ngasal kok bisitu Oke Tim pertama Wulan Dari dan juga Julian Jackard dulu Silahkan Oke Ini yang nebak Yang nebak Wulan Dari duluan Masing-masing tim punya waktu 90 detik Aka 1 menit 30 detik Oke siap Ada apa banyak yang akan terjawab Dalam waktu Satu setengah menit Dari sekarang Aduh apaan ya Aduh Apa sih Apaan Lagi-lagi Yang lain Kalau mau pas silahkan Yang lain Pas 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 Ini cantik yang ulang dari sekarang Ulang dari Ayo Oke Lari Running Running Run the world Boleh pakai gerakan begini Boleh pakai gerakan Angka-angka Boleh Mengejar matahari Belum Bukan Jangan seorang tahu Cinta Ada cinta Cinta Terus Apalagi Boleh pakai dengan Sibol-sibol Lama-amat Satu setengah menit Masih ada Cinta 30 menit Pas 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 Aduh Julian Julian Aduh Aduh Filmnya Niklas Putnam Dian Sasso Cinta Dua Hati Yes Betul sekali Masih ada Matahari 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 Terprosong Planet Planet Apa sih Satu Jawabannya adalah Bintang jatuh Yang tidak terjawab tadi 13 30 hari mencari cinta Dan juga Bintang jatuh Ini kita simpan buat kita Ntar Sekarang Terima kasih Untuk Maxim Dan juga Masih 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 Eh mana soalnya Tadi Kau kasih Lu Soal di lu Kantong saya Kita akan lihat Hanya Satu soal Terjawab Oleh Penonton lemes ya Penonton lemes nih Hah Oh Hiya 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 Oh Gitu Duh Lu Lama-lama Ngerjain Dia Ngerjain Ini beras kemana Ngerjain Julian dulu ya Yuk Gue Maxim Eh Maxim 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 Satu setengah menit Dari sekarang Satu Max Tiga Doa Doa Tiga doa Ya itu bener Terus Doa Doa Kata ketiga Kata ketiga Eh doa Kata ketiga Tiga doa Tiga doa Tiga cinta inneb Ketiga 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 Tiga Pas Pantayano Ahh Kayo ini gampang Dua 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 kata Lima Kecil Apa Lima kecil Apa itu? Anak kencuk, anak kencuk, anak kencuk Semun Semun Sentimeter Lagi, 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 yuk Coba, yuk Coba, yuk Ini, ini gimana peragaan ya? Ya, bisa ini Pasanya ini ganti-ganti Pak, Pak, oke, next, yuk Nah, ini gampang Tiga, tiga katanya Iya, iya Terbang, terbang, terbang Layang, layang Monster Burung, 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 burung Burung, burung, burung Gak buka gue monster Burung, 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 burung Garuda, garuda Burung Garuda Garuda Saya, di daraku Iya Eh, puluh gua, puluh gua, puluh gua Iyuh, puluh Berarti seri sama-sama menjawab satu Nih mungkin karena chemistry kurang Vincent Mereka gimana ditentukannya nih? Lalu menang Lu megang siapa? Masih kalau lu megang siapa? Lu megang gua atau megang Vincent? Lu sama Wulan dong? Biar ada chemistry-nya ayo ayo, ayo pula, pula pegang siapa? coba di sini latur aja di masing ayo, biar ada kemistrinya kemistri mulai ya satu setengah menit ayo pulang satu betul, iyalah kurang, kurang, kurang ayo Satu jam saja. Iya, betul. Gak hati-hati-hati. Gue sama C, ayo lagi. Kamu gantian, ayo. Ribet. Ribet. Enam. Tujuh. Enam. Tujuh. Tujuh. Ini. Kanan, tujuh kanan, tujuh kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, ketujuh. Ini. Kanan, kiri, oke. Yeay. Ada apa tujuhnya ya? Ada salah. Beda dari terakhir. Bukan. Bukan. Baling-baling bambu. Iya, betul. Baling bambu. Baling bambu. Kenapa? Baling bambu. Ya, ya, ya. Filmnya juga judulnya Doraemon. Bukan baling-baling bambu. Oke, terimakasih sekali lagi Buat para kes. Terimakasih sekali lagi Buat para kes. Terimakasih sekali Buat anak-anak Universitas Indonesia. Terimakasih. Pastikan terus Indonesia. Sebenarnya berjumat jam 11 malam ya. Kita berdua pamit. Mereka juga menutup perjumat kita pada malam hari. Vincent. Desta pamit. Sesi Proinata My On. Semua pamit. Selamat malam. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati